Oke, jadi kita ada bersendirian pada hari ini memilih agar belajar tentang perjalanan melakukan provoksel. Mungkin kita telah menjelaskan sesuatu dari rumah, tapi kali ini kita akan mencari belajar dengan lebih tenang, dengan lebih tenang dan niat, provoksel. Dan dalam masa beberapa waktu ini sebenarnya saya juga sedang melakukan gerakan provoksel artis. Ya, saya ada teman-teman dan teman-teman punya entertainment yang kita membuat berkumpul kecil untuk membuat pendidikan peluang ini. Setelah itu, kita akan membuat berkumpul kecil, jadi hari ini saya mau membuat peluang kecil. Kelompok kecil yang boleh dibuat di mana dan rila sahaja. Geraja, kita akan, kalau kita melihat daripada struktur gereja, ada satu gereja yang akan seorang artis. Tetapi dalam kelompok kecil kita boleh dibuat di mana-mana, di rumah, di bedai kopi, di mana-mana, dan janji kita ada di depan. Ya, dan tidak seperti yang kita dengar. Okey, ya, sorry. Seperti yang kita dengar tadi daripada masa kerajaan ini adalah gereja sel. Ya, gereja sel. Dan, okey. Dan apakah gereja sel ini itu? Apakah kelompok sel? Kelompok sel seperti yang kita dengar adalah satu persebutuhan yang kecil yang ada di luar gereja yang melakukan pertemuan, ya, selanjutnya daripada ibadah pada hari ahad. Ya, tidak saya katakan bila kamu mengikuti kelompok sel, kamu tidak ikut ibadah hari ahad, tidak. Kita harus mengikuti ibadah pada hari ahad di kerajaan kita. Tetapi kelompok sel ini adalah di luar daripada kerajaan. Ya, dan apa pentingnya kelompok sel ini? Jadi, kenapa kita berada di aliran ini pada petang ini? Jadi, saya dan rekan saya akan membawa kita melihat dengan lebih jauh lagi tentang kelompok sel ini. Mungkin ada orang bertanya, apakah itu gereja sel? Ya, seperti yang Pak Sel cakap tadi, banyak perbedaan di antara gereja sel dan gereja yang ada sel. Ya, gereja sel adalah yang dimulai dengan kelompok sel dan menjadikan kelompok sel sebagai satu komponen asas di dalam gereja mereka. Dan apa yang gambaran besar kelompok sel di dalam gereja? Yang pertama, mereka adalah komuniti Kristian yang asas. Ya, dan yang kedua, gereja dimulakan dari kelompok sel dan jumlah anggota. Ya, dan kalau kita melihat yang ketiga, apakah gambaran besar kelompok sel di dalam gereja ini? Kita tahu kelompok sel juga dia tidak menebihi 15 orang di dalam satu kelompok. Dan bila dia sudah sampai 15 orang, kita harus pecah, lipat ganda kan dia. Lipat ganda kan dia. Ya, dan kita tahu di dalam DMC kami mempunyai sekitar 400 kelompok sel di lembak lang. Dan hari ini kelompok-kelompok sel ini telah menjadi tulang belakang gereja ini. Ya, menjadi tulang belakang gereja ini. Dan banyak pelayanan-pelayanan yang di dalam gereja ini ataupun di luar gereja yang banyak dijana oleh kelompok-kelompok sel. Ya, dan kamu tahu waktu pandemik itu, sebab tadi Pastor Chris tidak sempat sharing. Waktu pandemik, waktu gereja ditutup. So, waktu gereja ditutup, orang tidak dapat datang ke gereja. Tidak ada aktiviti di dalam gereja. Tetapi ada satu hal yang tidak berkurang. Iaitu kewangan gereja. Kewangan gereja, malah pendapatan gereja semakin bertambah. Kamu tahu kenapa? Kekuatan kelompok sel. Kelompok sel mereka terus memberi. Walaupun masa pandemik. Bahkan semasa kelompok sel juga kami banyak membuat aktiviti, membuat inisiatif. Membuat inisiatif semasa pandemik. Dan itu adalah apa yang kelompok sel dapat buat. Dan kita melihat kembali kepada gambaran besar sebagai kelompok sel di dalam gereja. Kita lihat poin nomor empat. Di mana kelompok sel menjadi blok binaan yang asas. Di mana mereka dapat berkumpul dan bersatu sebagai sebuah keluarga kecil. Dan di sini juga berlakunya peneguhan rohani. Peneguhan rohani dan di mana setiap anggota akan dipelihara. Dan dijaga secara rohani. Dan di dalam kelompok sel juga misi penjangkauan terhadap orang-orang belum percaya boleh dibuat. Contohnya, jika kita mengajak orang masuk ke gereja, belum tentu mereka mau ikut. Betulkah? Kan? Oke. Kalau adik-adik kamu mau jemput kawan-kawan kamu datang ke gereja. Meski mereka akan cakap tidak, saya bukan orang Kristian, saya tidak mau masuk ke gereja. Tetapi di dalam kelompok sel, bila kamu melakukan sesuatu seperti makan-makan. Oh saya mau buat makan-makan di rumah saya dengan kelompok sel saya. Jadi kamu mengajak mereka-mereka tidak akan menolak. Ini adalah kekuatan kelompok sel. Mereka tidak akan menolak. Bila mereka datang ke sana, mereka tidak saja makan makanan fizikal tetapi mereka akan dapat makan makanan rohani. Jadi di sini bermulanya jalinan perhubungan antara kita dengan orang di luar sana yang tidak percaya. Ini adalah gambaran bagaimana kelompok sel boleh berfungsi. Dan di mana ada perkembangan penginjilan di sana, di situ akan ada perkembangan daripada kelompok sel. Dan di sini kalau kita lihat ada dua golongan yang perlu diinjili. Yang pertama adalah kumpulan yang berpercaya, yang tidak berminat kepada injil. Maksudnya, bila kamu sebut gereja, tadi mereka tidak mau datangkan. Tetapi bila kamu ajak mereka pergi makan, mereka mau. Dari sana, di dalam kelompok sel ini, bila kamu mengajak mereka untuk makan-makan macam itu, dari sana mereka akan mula berkenalan dengan injil. Injil itu apa? Bukan saja apa yang kita keluarkan daripada mulut kita. Tetapi kita punya cara hidup, kita punya kesaksian, kita punya bagaimana cara kita bergaul dengan mereka. Itu adalah injil kepada mereka di dalam kelompok sel. Jadi ini yang berlaku. Dan juga golongan B. Di luar sana ada golongan yang belum percaya, tetapi mereka mencari kebenaran. Mereka mau mencari kebenaran. Bagaimana mereka mau mencari kebenaran. Saya juga memuridkan orang yang memang mereka sudah percaya, tetapi mereka belum lagi berjumpa dengan kebenaran yang sejati itu. Dan itu yang sedang saya buat di dalam kelompok-kelompok kecil. Memuridkan mereka kepada keserupaan kepada Kristus. Dan ini adalah fungsi kelompok sel. Dan kalau kita lihat di sini gereja sel secara sepenuhnya, kita lihat apa yang Pastor Chris telah kongsikan tadi. Ini adalah struktur gereja sel. Strukturnya di atas kita ada senior pastor dan di bawah senior pastor ada direct pastor. Mungkin mereka yang daripada tempat-tempat yang lain, contohnya di Sarawak. Tempat yang sangat luas. Jadi mereka akan ada daerah, pastor daerah yang menjaga sesuatu daerah itu. Di bawah daerah itu, di dalam daerah itu ada beberapa zon. Contohnya kalau kita lihat di dalam Petaling Jaya. Petaling Jaya adalah satu daerah. Tetapi banyak kawasan. Petaling Jaya Utara, Petaling Jaya Selatan. Jadi ini adalah zon. Sebab satu orang pastor tidak boleh menjaga semua. Jadi mereka kena bagikan kepada zon kecil. Iaitu di situ ada zon pastor. Di dalam daerah itu, ok. Zon pastor akan menjaga contohnya Petaling Jaya Utara. Di dalam Petaling Jaya Utara ada lagi beberapa kawasan. Mungkin seksion 14, seksion 15 contohnya. Dan di dalam seksion-seksion itu ada zon. Di sana ada zon leader. Zon ini akan menjaga mereka. Dan di dalam seksion 14 itu mungkin ada lima sel grup di sana. Kelompok sel di sana. Jadi zon leader ini akan menjaga kelompok sel. Dan kelompok sel yang kecil ini dijaga oleh ketua-ketua kelompok sel. Itu adalah struktur gereja di UMC. Jadi ada tiga komponen asas. Seperti yang saya katakan tadi. Tidak semestinya bila kita berada mengikuti kelompok sel. Kita tidak perlu pergi ke gereja. Kita harus pergi ke gereja. Sebab ini adalah komponen asas di dalam gereja sel. Kita harus ada kelompok sel. Kita harus mengikuti ibadah raya. Kita harus menjadi jemaat di dalam gereja itu sendiri. Dan seterusnya. Apa dasar Alkitab mengenai gereja sel? Kita lihat di dalam Markus 3 ayat 14 hingga 15. Di sini Yesus menggunakan strategi kelompok sel. Dia memilih dia punya 12 murid dia. Dia tidak akan membawa semua orang. Oke kita buat satu pertemuan. Tetapi dia memilih beberapa orang. Dia memilih beberapa orang. Murid dia di sana dia akan mengajar mereka. Bila dia mengajar mereka, murid ini akan mengajar yang lain. Itu berlakunya pemuridan di dalam kelompok sel. Bila kamu membawa kawan-kawan kamu daripada sekolah kamu. Oh kalau kawan-kawan kamu yang satu umur kamu boleh pergi bawa mereka pergi. Oke mungkin hari ini kita pergi berkelah. Kamu membawa kawan-kawan kamu buat satu kelompok sel. Dan di situ kamu akan macam belajar tentang kemantuhan. Lepas itu nanti kamu akan bawa lagi kawan-kawan yang lain. Kawan kamu akan membawa kawan-kawan yang lain. Ini adalah aktiviti pemuridan. Dan seterusnya, gereja awal berkumpul dalam kelompok kecil. Di dalam Alkitab. Gereja awal itu berkumpul di dalam kelompok kecil. Dan di dalam kita semua yang di dalam bilik ini. Baik yang ada di online. Kita mempunyai karunia-karunia tertentu. Setiap orang ada karunia masing-masing. Jadi tidak ada satu orang pun yang mempunyai semua karunia. Menyanyi pun dia. Menari pun dia. Berkotbah pun dia. Apalagi main bola sepak pun dia. Tidak ada semua orang ada karunia. Satu karunia. Itu sebabnya di dalam kelompok sel. Kita memerlukan satu sama lain. Sebab lain orang mereka mempunyai karunia yang berbeza. Dan karunia ini akan memperlengkapi satu sama yang lain. Amen. Ya. Okey. Okey seterusnya. Mengapa DUMC? Kenapa kita menggunakan strategi Gereja Sel? Okey. Yang pertama kita akan mengikut. Sebab kita mau mengikut apa yang terkandung di dalam Alkitab. Bila kita berbicara tentang Alkitab. Tidak ada yang salah tentang Alkitab. Alkitab itu adalah paduan kita. Apa yang dia lakukan di dalam Alkitab itu yang kita lakukan. Dan ini juga memberi peluang untuk kita dalam pertumbuhan kita. Dalam pertumbuhan rohani. Kami ada kumpulan penari di dalam Gereja kami. Kami ada penari profetik dan Sifi adalah ketua penari kami. Dan di dalam setiap penari mereka harus ada masuk ke dalam kelompok sel. Bila ada seseorang penari itu ada masalah. Kami akan refer kepada ketua kelompok sel. Dan kalau dia kami merasakan dia perlukan bimbingan. Kami akan memberi tahu kepada ketua kelompok sel untuk membantu dia. Dua orang membantu satu orang lebih efektif daripada satu orang. Betul? Di sini kami melihat dinamik dia. Kesinambungan. Di mana kami memerlukan orang di dalam kelompok sel. Itu sebab di dalam pelayanan. Kalau di dalam gereja kami kan. Kalau ada yang melayani. Semua harus masuk ke dalam kelompok sel dulu. Di dalam kelompok sel itu mereka akan melalui proses pertumbuhan mereka. Ini akan membantu mereka di dalam pelayanan. Dan juga di dalam kelompok yang kecil memberi ruang untuk pekerjaan roh kudus. Saya datang daripada Baklalan. Baklalan itu adalah satu kampung yang sangat jauh dari sini. Bersempadan dengan Indonesia. Dan pada tahun 70-an ada satu gerakan kebangunan rohani yang terjadi di Baklalan pada waktu itu. Gerakan itu bermula daripada kelompok kecil. Ibadah kelompok kecil yang di dalam rumah. Bila mereka melakukan ibadah kelompok kecil di dalam rumah di situ roh kudus memanifestasikan kejadian. Kamu siapa yang pernah mendengar tentang Bario Revival? Kebangunan rohani di Bario. Bario Revival juga dimulakan daripada kelompok kecil. Anak-anak sekolah yang Tuhan pakai. Anak-anak pelajar-pelajar sekolah. Mereka membuat satu perkumpulan yang kecil. Mereka beribadah di sana Tuhan roh kudus memanifestasikan. Itu adalah kekuatan di dalam kelompok kecil. Tuhan bekerja dan terjadi satu ledakan yang besar. Di dalam, di Borneo. Kebangunan rohani terjadi. Dan ini juga memperbolehkan anggota gereja. digerakkan untuk pelayanan. Sewaktu pandemik itu, waktu pandemik, kita tidak boleh keluar. Kami mendengar satu komuniti di Pulau Banggi yang sangat-sangat terjejas. Di pulau ini, taraf kemiskinan dia sangat tinggi. Dan apa yang kami dengar, mereka sangat memerlukan bantuan. Jadi, kami menggerakkan di dalam zone saya sendiri, kami menggerakkan untuk mengumpul dana. Setiap bulan, mungkin satu orang yang dia mampu memberi 10 ringgit, 20 ringgit, mereka konsisten memberi. Sekurang-kurangnya, walaupun itu 2 ringgit yang engkau berikan, itu tetap pergi. Dana, misi. Jadi, itu yang kami lakukan di dalam zone kami. Kami mengumpulkan dana dan kami support seorang pastor yang melayani di antara orang-orang di Pulau Banggi. Jadi, di dalam kelompok sale, sangat penting, sangat senang untuk kita membuat pelayanan, mobilization pelayanan. Dan seterusnya, dia memperbolehkan perkembangan bilangan pemimpin dengan cara yang tertuju dan tertutup. Di dalam kelompok sale, kita juga akan equip leaders. Pemimpin-pemimpin akan diperkasakan. Proses dia dan waktu dia itu terserah. Kadang-kadang proses dia akan sangat lama. Kadang-kadang proses dia sangat cepat untuk kamu dapat mengangkat leaders. Tetapi, dia memerlukan waktu. Dan ini juga sangat efektif, di mana kita dapat tahu siapa yang ada potensi untuk memimpin di dalam satu kelompok sale. Dan seterusnya, memperbolehkan proses penukaran nilai hidup di dalam kelompok sale. Dalam kelompok sale, kita harus ada, di sini kita akan belajar tentang penukaran gaya hidup. Seperti yang Pastor Sam cakap tadi, kita harus mengajar kelompok sale untuk membawa makanan. Itu adalah satu yang sangat basic sebenarnya. Mungkin ada orang fikir itu tidak penting. Kenapa saya perlu ajar dia untuk membawa makanan. Tetapi ini adalah satu nilai bagaimana kita belajar untuk memberi. Kita bukan saja belajar untuk menerima, tetapi kita belajar untuk memberi di dalam kelompok sale. Ini adalah nilai-nilai yang kita pelajari. Dan seterusnya, memperbolehkan pemuridan berlaku di dalam sale. Saya rasa Mira banyak membuat tinesis. Mira banyak membuat pemuridan di dalam kelompok sale yang dia pimpin juga. Dan memperbolehkan penginjilan secara kelompok kecil di dalam komuniti. Dan apakah objektif utama di dalam pertemuan kelompok sale? Biasanya ini adalah dua inti utama di dalam kelompok sale. Yang pertama adalah peneguhan. Di dalam kelompok sale, kita akan meneguhkan satu sama yang lain. Kita boleh berdoa, kita boleh berkongsi, dengan satu sama yang lain. Kita boleh berdoa untuk satu sama yang lain. Tetapi, dan di sini juga, kita boleh melakukan penginjilan. Bila kita membawa orang di dalam kelompok sale, ada orang yang mungkin, saya juga di dalam proses memuridkan seseorang yang jauh daripada Austria. orang yang dia dibawa oleh kawan dia masuk ke dalam kelompok sale dan saya terus memuridkan dia. Dalam proses memuridkan dia. Dan ini adalah di mana penginjilan berlaku. Kelompok-kelompok yang kecil. Kalau kamu expect dia di dalam ibadah, dalam kelompok yang besar, di dalam ibadah pasta, tidak boleh melihat untuk semua orang. Tetapi di dalam kelompok kecil, kita boleh melihat keperluan mereka. Dan di dalam situ, mereka dapat diteguhkan. Dan seterusnya, di dalam bagaimana kita meneguhkan mereka secara rohani, kita mengasihi. Sangat simpel. Di dalam kelompok sale, kita mengasihi dan melayani satu sama yang lain. Tidak ada orang yang hanya dilayani di dalam kelompok sale. Di dalam kelompok sale, kamu ada peluang untuk melayani. Oh, mungkin minggu ini, saudari ini akan membawa pujian penyembahan. Minggu depan, kamu akan membawa kita sharing. Kalau dia tidak pandai sharing, kita boleh mengajar mereka, membimbing mereka. Pernah juga saya memimpin satu kelompok. Mereka adalah orang-orang ada yang berdaripada latar belakang, pagan. Orang pagan. Dia tidak ada agama. Dan berdoa makan pun mereka tidak pandai. Apa yang saya lakukan, bila kami makan, saya suruh mereka berdoa makan, tidak pandai, saya tidak pernah. Jadi saya akan membimbing mereka. Oke, macam ini kamu berdoa. Oke, dia akan ikut saya berdoa, baca mana berdoa. Jadi dari situ mereka mula bertumbuh. Pada hari ini, mereka adalah pendoa. Ada yang di antara mereka yang menjadi pendoa. Akan ada mereka yang sedang bekerja di belakang tabir sekarang, yang sedang memimpin pasukan pendoa kita. Itu adalah kekuatan kelompok sel. Dan kita ada peluang untuk melayani di dalam kelompok kecil. Dan seterusnya, penginjilan di mana kita mengasihi satu sama lain di luar kelompok sel kita. Kita akan di dalam kelompok sel, kita akan melihat keperluan-keperluan yang ada di luar. Bila kita berkumpul di dalam kelompok sel, saya rasa mungkin si Steffi, dia banyak pengalaman juga tentang melihat bagaimana keperluan-keperluan orang lain. Bila kawan-kawan orang yang masuk ke dalam kelompok sel, dia bercerita, Oh, si A macam ni, macam ni. Kita doakan dia untuk macam ni, macam ni. Dan mereka melihat keperluan dia di sana. Dan keperluan itu, mereka akan mula berdoa, mereka akan mula menangkau keadaan mereka. Dan selepas bila ada penginjilan sana, akan ada perlipat gandaan. Dan kebersanan seorang pemimpin kelompok sel tidak tergantung kepada umur kita, jantina kita. Dan keberkesanan dia, kadang-kadang kita akan melihat anak-anak muda, mereka dapat memimpin kelompok sel yang sangat efektif. Kenapa? Mereka ada cara, mereka mempunyai, mereka tahu strategi bagaimana mereka boleh menangkau. Jadi tidak tergantung kepada umur jantina kita atau status kita, status sosial ekonomi pendidikan perkawinan kita. Tidak semestinya seseorang yang single, dapat, kenapa dia senyum? Oke, kamu semua sangat serius, Pak. Oke, seorang yang single tidak dapat memimpin sel grup yang sudah berkahwin. Tidak, itu tidak mempengaruhi. dan juga karunia rohani. Mungkin saya mempunyai karunia untuk penubuat. Oh, saya dapat memimpin dengan lebih baik. Tidak. Dia tidak bergantung dengan itu. Tetapi, keberkesanan seorang pemimpin kelompok sel bergantung kepada banyak, banyak mana masa kita. Meluangkan masa bersama dengan Tuhan. Saat teduh kita. Sebab di sana, kita akan selalu berdoa untuk kelompok sel kita. Ya. Dan kita akan banyak berbicara dengan Tuhan. Tuhan, kamu tahu, sis Tevi, minggu ini dia mau pergi interview. Dia ada pergumulan macam ini. Sis Mira, minggu depan dia mau pergi ke sini, tapi dia ada masalah keuangan. Bagaimana mau tolong dia, Tuhan? Jadi, kamu akan bercakap dengan Tuhan tentang keperluan ahli ahli sel kamu. Sebab kamu dekat dengan mereka. Kamu tahu macam mana mereka. Dan juga, berapa banyak masa kamu berdoa untuk mereka. Untuk ahli ahli sel. Dulu, saya akan selalu menulis nama ahli ahli sel. Grup saya. Saya akan menulis berdoa untuk mereka. Ya. Dan juga, apakah aktiviti, hospitality, aktiviti sosial dan pelayanan kita. Bila mereka ada yang masuk hospital, kita dapat pergi melawat mereka. Seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang siap setiap waktu berkorban. Ya. Berkorban pergi melawat mereka. Dan dan juga bilangan pelawat. Berapa orang pelawat dalam kelompok sel kita setiap minggu. Dan follow up. Follow up kita. Dan bagaimana kita membangunkan lapisan pemimpin-pemimpin baru di dalam kelompok sel kita. Dan kita juga keberkesanan seorang pemimpin bergantung kepada pemimpin yang punya arah tujuh yang jelas. Mungkin di dalam kelompok sel itu, oh saya mau memimpin kelompok sel ini. Saya mau pada suatu hari mereka akan semua akan menjadi seorang pemimpin. Saya tidak akan memimpin ini sampai lima tahun, sepuluh tahun akan datang. tetapi saya mau seorang akan take over untuk memimpin. Jadi dia mempunyai satu arah tujuh yang jelas. Dan persiapan di dalam setiap pertemuan sel. Seperti yang Pastor Sam jelaskan tadi. Kita perlu cek kalau dia bawa tujuh lagu di dalam kelompok sel itu. Jadi dua jam kamu akan menyanyikan tujuh lagu. Sampai semua mood kita pun turun. Jadi itu yang kita perlu persiapan. apa yang ada di dalam kelompok sel? Apa yang berlaku? Biasanya yang kami lakukan di dalam kelompok sel. Yang pertama kita akan melakukan icebreaker. Kenapa kita lakukan icebreaker? Sebab kalau di Kuala Lumpur banyak pergumulan kami di sini. Ya. Ya. Sorry. Oh, slow. Oh, okay. Too loud, is it? Too fast. Okay. Okay. Sorry, sorry, sorry. Cepat, kata ya. Okay. Thank you. That's very good. Ya. Okay. Kesian orang yang online. Apa dia cakap nih? Sorry orang online. Ya. Dan ya, harus ada icebreaker. Sebab biasa kami akan melakukan sesuatu pada biasanya sel grup. Contohnya sel grup pada malam hari Jumaat. Hari Jumaat orang mungkin di tempat kerja dia banyak kerja. Tidak cukup dengan dia banyak kerja. dia akan drive lagi dalam jam lagi. Betul kan Mira? Dalam jam lagi. Aduh. Lepas itu saya mau terus pergi ke tempat sel grup saya. Bila dia sampai di tempat sel grup dia, pikiran dia masih lagi ingat kerja-kerja dia. Dia masih merasa sangat letih. Dan di sini icebreaker diperlukan. Icebreaker di mana kita buat game seperti yang dia buat tadi untuk membawa tumpuan semua orang pergi ke sana. Kita melupakan apa yang kita lalui pada hari ini. Kita lupakan kerja. Kita lupakan traffic jam tadi. Tetapi sekarang melalui icebreaker kita boleh membawa tumpuan mereka pergi ke sel grup. Dan selepas itu bila tumpuan mereka sudah ada di sana baru kita mulakan dengan worship. dalam worship itu di mana mereka sudah siap, mereka sudah siap, fokus saya sudah di sini. Jadi kita akan membawa mereka untuk worship. Worship antara kita dengan Tuhan. Ini adalah sangat penting. Membawa orang kenapa kita menyanyi. Nyanyian sebenarnya pada awalnya adalah lagu-lagu hymn yang kita buat. Ini dulu sebab mereka waktu di England orang mau menghafal firman Tuhan. Jadi mereka akan membuat dia di dalam bentuk hymn. Jadi bila mereka menyebut tanya semua orang akan satu suara. Maksud dia ada kesatuan di sana. Jadi itu sebabnya bila kita menyanyi kita akan mempersatukan hati kita semua. Kita mempersatukan hati kita dan di sana kita mula connect dengan Tuhan. Kalau kita fikir kalau kita tidak buat icebreaker dengan fikiran kita masih di office tadi fikiran kita masih di traffic jam tadi dengan fikiran kita sangat lebih saya fikirkan traffic jam tadi adakah kita dapat berfokus dengan Tuhan? Tidak kan? Tidak kan? Jadi itu selepas icebreaker kita terus membawa mereka untuk fokus kepada Tuhan. Itu adalah sangat penting. Bagaimana kita fokus dengan Tuhan? Dan selepas kita sudah fokus dengan Tuhan kita mula mendengar mendengar daripada Tuhan yaitu melalui firman dia. Di dalam kelompok sel kita akan mendorong orang untuk bertanya. Saya sangat suka bila satu sister bagitahu oh you are very good. This is how sel group should be. Kita ada two ways communication. Jadi di dalam kelompok sel kita akan bertanya. macam mana ini macam mana. Jadi di sana pun kita belajar. Saya memimpin satu kelompok sel juga satu kelompok kecil dengan orang yang belum terlalu dalam. Mereka pengetahuan mereka tentang Alkitab masih orang Kristen yang agak baru. Dan bila mereka bertanya soalan itu juga membantu saya sebagai ketua mereka. Saya belajar daripada mereka. saya melihat daripada sudut mata mereka. Hal yang mungkin dianggap sangat simple tetapi sangat penting. Itu sebab saya kadang-kadang saya sangat enjoy masa saya dengan mereka. Saya akan belajar daripada mereka. Mereka juga belajar daripada saya. Dan di sana ini adalah waktu kita berkongsi tentang firman itu. Kita mendengar daripada roh kudus. Dan seterusnya di sana juga selepas itu apa berlaku? Kita akan melayani satu sama yang lain. kita akan mula berdoa. Oke, hari ini saya sangat stres di tempat kerja tadi. Saya perlu doa. Dengan hati yang sudah siap, kita boleh membawa beban kita yang boleh didoakan oleh orang-orang di dalam sel group. Di dalam sel group. Ini adalah kekuatan kelompok sel. jadi sharing saya sampai di sini dan saya akan dan si stefi akan sambung. Terima kasih si Sandra. Beliau merupakan mentor saya lah. Sejak saya dari mula saya datang di KL. Saya berasal dari Sarawak dan sepanjang saya berada di sini. Ini adalah tahun ke-12. Saya berada di Kuala Lumpur. Dialah yang memuridkan saya dari saya seorang student sampai saya bekerja dan sampai saya melaini sepenuh masa. Hai, semua yang berada di online. Terima kasih kena menyertai kita di dalam aliran kelompok sel. Kita akan teruskan di sini. Dan bahagian saya, apa yang saya akan kongsikan ialah kehidupan sel. ataupun life cycle of a sel group. So, maksudnya setelah kita mempelajari di dalam sesi tadi pagi dan sesi yang si Sandra tadi kita sudah tahu bagaimana melakukan sel. Oke, now kita sudah ada sel group. Kita sudah memulakan. What's next? Apa yang seterusnya? Jadi, soalan ini yang akan saya kongsikan dalam sesi berikutnya. sebelum saya teruskan, saya cerita dululah kan. Ini adalah kisah benar. Di gambar yang ada di screen, gambar yang paling atas, itu adalah gambar siapa yang ada orang yang kamu kenal di sana? Adakah? ada siapa di sana? Yang paling atas? Mungkin tidak kenal lah. Itu adalah si Sandra Masadiyah. Muda dulu. Oke, itu adalah tahun, saya rasa dalam tahun kedua saya berada di Kuala Lumpur. Itu adalah dalam 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lepas. Dan ini adalah kelompok sel pertama saya. Ada saya, ada Brother Roger, ada Sebastian, SIS LSK, Saddam, ada SIS Sandra. Dan SIS Sandra yang sebagai ketua kelompok sel kami di situ. Nah, ini 12 tahun yang lalu, jangan tanya berapa umur kami sekarang. Kemudian, ini masa kami student, dan bila kita lihat gambar yang kedua di sini, ini adalah dalam sekitar 3 tahun selepas saya di dalam kelompok sel di atas. Kami panggil ini dulu Daki, Dato' Keramat. Dato' Keramat sebab rumah SIS Sandra dulu di Dato' Keramat sana. Jadi kami selalu panggil kelompok sel tempat kami berkumpul ikut alamat rumah dia lah. Seterusnya, gambar yang di sini, kebanyakan kami sudah bekerja, ini mungkin sekitar 3 atau 4 tahun selepas itu, sel grup kami berkembang. Sel grup kami berkembang, dan sebenarnya kami sangat ramai di sana, kalau kamu perasan gambar itu terpotong sedikit, kami sudah bertambah ramai. Dan setelah itu, dalam 2 tahun lebih atau dalam sekitar berapa tahun sudah, kami kebanyakan sudah menjadi pemimpin, dan kami boleh memimpin kelompok sel sendiri. Jadi oleh itu, kamu boleh lihat kamar yang di sini, kamu boleh lihat saya, ini adalah sel grup Fajaria yang saya mulakan, apabila saya sudah melayani sepenuh masa di DMC. Nah, daripada kumpulan yang pertama di atas, kami melipat ganda, sehingga kami lebih daripada 15, dan setelah itu kami putuskan, what's next, mari kita lakukan multiplication, kita buat lebih banyak penginjilan, and then we reach out to our friends. jadi bila kami buat reach out, ini adalah salah satu cabang yang saya buat, reach out kepada kawan-kawan saya, kebanyakan mereka adalah kawan-kawan saya dari Universiti Melayah, dan juga kawan-kawan saya yang tinggal berdekatan ataupun serumah dengan saya, itu di sini. Nah, dan setelah itu, kami juga berpecah di Fajaria, kami sudah menjadi ramai, kami sangat ramai di situ, dan kami kata tiba masanya untuk kita berpecah lagi. Kita pecahkan, dan dua daripada co-team dalam grup kami, mereka memulakan cell group baru, dan saya memulakan cell group yang baru, dan pada itu ialah sudah pandemik, pandemik COVID sudah melanda, dan semasa COVID, saya memulakan satu cell group baru, yang ini. Ini adalah cell group yang kami dipanggil Mada Awwa, Mada Awwa itu dalam bahasa Lun Bawang, seorang Lun Bawang, dia punya goal ataupun objektif untuk reach out orang-orang yang berbangsa Lun Bawang pada asalnya yang berada di KL. Kalau kamu bercakap bahasa yang sama, kami terus reach out, kami terus reach out. Dan itu, kami dapat menjangkau kepada semua youth Lun Bawang yang ada kebanyakan di seluruh Semenanjung, sampai Johor, dari Kelantan sampai Johor. Kemudiannya, di sini, ini adalah yang seterusnya, saya buka juga, ini kami panggil Siji Perwan, juga satu cabang Siji Bahasa Lun Bawang yang ada di sini. Dan saya rasa mungkin Pastor Christina ada kenal orang-orang di sini, ada jemaat di sini juga, kawan-kawan kami di Pahang, ada siapa ada Jack, mereka semua ada di sini, dan mereka ini yang menjadi agent menjemput kawan-kawan mereka yang lain, yang kerja di pembalakan, yang kerja di mana-mana, yang saya tidak dapat pergi. Kerja saya hanya mulakan buat equip mereka, jemput mereka datang. Dan yang terbaru, yang saya tidak masukkan di sini, ada lagi yang kita start, itu pun di antara kawan-kawan saya yang berbangsa Iban. memang berbangsa Iban itu yang kita melakukan juga. Apa yang saya ingin sampaikan di sini ialah what's next after si Sandra memanggil kami di dalam kumpulan yang sangat kecil. Bila kami bermula 12 tahun lalu semua kami masih student. Tengok Roger sana aslim lagi dia. Dan sekarang kami semua sudah bekerja dan kami semua lead satu zone di DMC. saya mau berkongsikan kesaksian saya di sini sejak saya datang di Kuala Lumpur 12 tahun saya di sini tidak pernah saya tidak ada kelompok sel. Saya selalu ada kelompok sel dan saya melayani bersama kelompok sel dan itu yang memimpin saya, membantu saya sampai di mana saya berada pada hari ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mungkin sangat boleh dilakukan. pernah kamu dengar ada orang yang memulakan kelompok sel 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan lepas itu tutup? Pernah kamu dengar macam itu? Pernah kan? Kenapa? Ataupun pernah kamu dengar kelompok sel yang selepas 1 tahun tutup? Pernah juga kan? Perkara ini boleh berlaku. Jadi hari ini mungkin apa yang ingin saya share di sini ialah mungkin strategi bagaimana kita sudah belajar membuat kelompok sel kita sudah mula dan apa yang kita buat daripada situ. Itu yang saya ingin kongsikan di sini supaya kesaksian yang saya kongsikan ini boleh menjadi reality di dalam pelayanan kita semua. Bila pemimpin kita, saya rasa kebanyakan kita juga ada pemimpin dan kita juga adalah orang muda di sini, bila kita memulakan sesuatu, kita ada dream supaya perkara ini dapat berterusan, 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 berterusan dan dia tidak terputus dan yang kita lakukan sel grup ini sudah dalam lebih 10 tahun bezanya saya bukan di dalam sel grup yang sama kita terus membuka sel grup yang baru tetapi semua orang yang memulakan di atas semua sudah menjadi leader zone leader bagaimana dengan memperhatikan apa yang saya katakan tadi kehidupan sel dengan melihat bagaimanakah kehidupan sebuah kelompok sel supaya kita boleh menilai dan kita boleh memantau pertumbuhan sel kita supaya dia menjadi sesuatu yang berterusan ada lima peringkat kehidupan sel yang ingin saya kongsikan yang mungkin boleh kita guna pakai untuk menilai dimanakah sel kita sedang berada sekarang di DUMC sekarang kita ada empat zone di dalam empat zone ada sekurang-kurangnya empat sel grup kita satu zone leader dia ada assistant dan di bawah dia ada empat ataupun lima ataupun enam kelompok sel dan semua zone leader kena melihat di mana peringkat dia peringkat yang pertama adalah penerokaan exploration bila kita memulakan satu kelompok sel yang baru ini adalah kita sedang explore sesuatu yang baru siapa suka explore di sini suka jalan-jalan tengok tempat yang baru coba makanan yang baru itu namanya explore jadi kita mau memulakan kelompok sel ini pun kita mau explore dulu kita panggil kawan-kawan kita kita jemput mereka dan itu adalah peringkat pertama penerokaan exploration tujuan dia pada waktu ini biasalah kita hanya mengenali satu dengan yang lain dan sebagainya dan fokus pada penerokaan ini di dalam kumpulan maksudnya inwards fokus mereka hanya di dalam kumpulan peringkat yang kedua adalah peralihan terjadi satu peralihan transition di dalam kelompok sel dimana semua orang yang hadir ini mereka sudah boleh memberikan sedikit terbuka mereka sudah sedikit terbuka dan mereka sudah mulai mungkin ada konflik terlalu biasa kita sudah boleh berkonflik tidak ada orang yang tak kenal terus konflik kan sebab kita sudah biasa sebab kita sudah dekat kita sudah selesa baru kita ada konflik macam itu dan peringkat ketiga kelompok sel akan masuk ke dalam satu peringkat community maksudnya tidak lagi mereka berfokus ke dalam SSL group mereka sudah mulai melihat keluar semua yang mereka mau buat mereka melihat keluar bila mereka merancang sesuatu mereka melihat keluar dan peringkat keempat itu adalah penjangkauan outreach dan fokus mereka di sini ialah fokus kepada orang yang belum percaya yang ada di luar sana maksudnya kira-kiranya kelompok sel ini sudah sampai dalam 8 bulan jam itu 9 bulan mereka bila kamu sudah berjumpa setiap minggu kan dalam 6-8 bulan macam itu kamu punya fokus bukan terhadap sel kamu lagi sepatutnya fokus kamu adalah keluar penjangkauan dan peringkat yang kelima adalah pelipat gandaan multiplication dimana semua ahli di dalam sel kamu fokus untuk melipat ganda jadi secara ringkas ini adalah 5 peringkat yang sel grup akan alami supaya sel grup terus bertumbuh dan tidak mati ataupun tidak lingkup tidak gulung tikar macam saya katakan tadi sel grup yang saya sendiri sertai berjalan berterusan 12 tahun dan saya percaya selagi kita melakukan semua ini kita akan terus berjalan 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 dan kita tahu kan bila kita adanya sel grup seperti ini maksudnya apa maksudnya semua jemaat kita menjadi pemain tidak ada yang duduk melihat semua pemain semua berfungsi ada di dalam setiap peringkat ini mungkin semua ada sel grup di sini ada kan jadi mungkin kamu boleh pikir sejenak di peringkat mana sel grup kamu sekarang ini kalau kamu baru menubuhkan siji mungkin itu baru berkenalan exploration kalau mungkin kamu boleh pikir sendirilah di mana kamu punya siji sedang berada di dalam setiap peringkat yang saya katakan tadi saya ingin kongsikan strategi yang kita boleh lakukan di dalam setiap peringkat 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 pertama itu tadi saya katakan exploration penerokaan peringkat kita sudah jemput kawan-kawan kita kita sudah hantar flyers mereka sudah datang dan sebagainya apa yang kita lakukan strategi dia adalah untuk mengenali satu dengan lebih dalam berikan waktu at least dalam kajian yang kita sudah buat dan kita sudah pelajari yang memerlukan tiga minggu untuk perhubungan terjadi gunakan si pertama untuk berkenalan tiga minggu kalau kita jemput orang kan tiga minggu selalunya di DMC kami kata begini orang baru yang mau join kita sebagai jemaat kita tidak terus ambil dia sebagai CG member tapi kita bagi dia masa tiga minggu dalam tiga minggu konsisten dia mesti datang tiga minggu itu berturut-turut supaya kita boleh melihat dinamik kumpulan tersebut dan kita boleh melihat adakah dia belongs to this group dia sesuaikan di sana ataukah dia tidak sesuai pada minggu pertama dan dia mau mencoba CG yang lain itu kita katakan kepada semua CG leader kalau kamu ada orang baru yang join hari ini kita tidak terus add dia ke dalam group baik itu grup whatsapp baik itu grup sistem kita ada sistem untuk mengambil attendance kita tidak lakukan itu sebabnya kenapa kita mau beri mereka tiga minggu untuk sesuaikan diri nanti kalau dia tak sesuai dia mau keluar pun dia segan juga kan akhirnya whatsapp grup kita 50 kontak dalam itu tapi yang datang CG berapa 10 mungkin mungkin kita sudah masukkan dia sangat awal mungkin dia tak serasi dia mau pindah contohnya dia adalah orang bekerja awal-awal lagi pada first visit kita masukkan sudah dia dalam group dia mau keluar pun segan lakan jadi sebab itu kita katakan di sini ia memerlukan 3 minggu bila dia sudah konsisten dia rasa ok dia mau teruskan kita komunikat dengan CG leader dan zone leader baru kita confirm dia adalah CG member kita nah ini adalah exploration dan selalunya manfaatkan waktu 10 atau 15 minit untuk icebreaker 3 minggu pertama pengenalan sangat penting icebreaker jangan skip itu sebab orang suka relationship that's why we are here juga sebab kita bina perhubungan dengan jemaat dengan orang-orang baru dan ini adalah strategi dia fokus kepada minat yang sama ataupun kita wujudkan situasi yang friendly kita tidak maulah kan macam orang first datang sejak terus kita macam apa itu membuat icebreaker yang threatening yang menakutkan mereka jadi selalunya kalau kita buat icebreaker macam pas Desember kita awal-awal kita brief mereka jangan kita macam baling sejak kamu buat icebreaker kan nanti kita buat macam yang mengancam lah macam itu kita tidak mau dan gunakan tiga minggu pertama untuk kongsikan kebaikan yang kita dapati di dalam kelompok sel selain saya terputus di situ maksudnya tadi kita lihat yang di hal one kan dia sepertinya MLM kan kita membuat marketing sebenarnya tiga minggu pertama itu kita buat marketing sebenarnya kita mesti mau kongsikan kebaikan kenapa kita ada dalam share group kita mesti mau dia betul-betul catch kan supaya dia stay so manfaatkan ini ini adalah strategi untuk kita menangkap orang yang pertama kali datang supaya mereka akan stay dan kita boleh memuridikan mereka kita tidak mau lepas kedatangan pertama dia terus dia sudah ada pengalaman yang tidak baik dan dia terus tidak mau mengikuti sel group lagi so we want to give them the best impression on the first date dan sepanjang tiga minggu inilah nah peringkat kedua dalam selalunya dalam dua bulan orang kita ini kan mesra-mesra kan orang apa kita sama Sarawak ataupun orang kita yang ada di sini kita sudah kita cepat mesra dengan orang jadi kita selepas kita bersama satu bulan sebenarnya kita masuk ke dalam bulan kedua kita di dalam transition transition ini leaders as a leader kamu sudah boleh melantik team kamu siapa yang akan melayani bersama jangan melayani seorang diri kalau kamu melayani seorang diri saya boleh jamin mungkin siji kamu paling lama boleh bertahan enam bulan macam itu selepas itu kamu terlupa bagi reminder minggu ini ada siji kamu terlupa buat sharing dan last siji menjadi tidak efisien dan akhirnya bubar jadi pada bulan kedua kamu sudah ada co-team co-team terdiri daripada tiga atau empat orang yang akan membantu kamu penolong-penolong kamu dan mereka ini yang akan membantu kamu beri mereka tugas buat jadwal minggu ini Connie boleh kamu buat jadwal siapa yang icebreaker leadership firman Tuhan dan bagi tugasan macam itu Connie akan buat minggu depan Siska boleh kamu sediakan makanan minggu ini ataupun Siska boleh kamu cari seseorang yang boleh menyediakan ini sebab di dalam ini masalah ini sangat penting sebab dalam bulan kedua kamu mesti mau tahu yang mereka belong to this group mereka mesti mau rasa yang they are part of the group sudah jangan biarkan tiga bulan macam itu baru kamu lantik kotim kamu nanti mereka rasa macam saya ini ada dalam grup ini saya tidak ada macam itu so leaders kamu mesti cepat bertindak kan dan kalau apa yang saya katakan tadi itu masa ini konflik mungkin akan berlaku sebab kenapa mereka sudah mulai melihat oh saya sudah ada sel grup ini kalau saya ikut sel grup ini setiap minggu apa yang sel grup ini boleh bagi dengan saya macam itu ataupun dalam sel grup ini mungkin sudah mulai terjadi oh ini orang yang saya suka ini orang yang kurang suka di dalam grup ini ini sudah mungkin mulai terjadi pada saat inilah nah saya kata dalam saat yang yang kedua ini kotim kamu lah yang akan membantu kamu bersama-sama kamu perlu pilih mereka dan apa yang kita suggest kita buat adalah kita ada satu whatsapp grup untuk semua ahli CG kita juga ada satu whatsapp grup yang berlainan untuk kotim sahaja untuk bincangkan eh si si B kata dia ada masalah keuangan dia ada minta dengan saya dia ada minta dengan kamu kah macam itu sebelum kamu buat keputusan untuk semua ahli kelompok sel bincangkan di dalam kotim supaya kamu tidak macam kalau terjadi sesuatu in case tidak menjejaskan satu tim that's why it's very important dan bila ahli kelompok sel melihat mereka ada satu kotim yang menjaga mereka itu akan membantu mereka untuk wow inilah sel grup yang saya mau bertumbuh bersama wow disinilah saya mau berkomitmen setiap minggu macam itu so inilah peringkat yang sangat penting jadi supaya kita ada hikmat untuk melihat di mana sel grup kita berada dan di dalam yang saya katakan tadi itu ada satu seji saya yang sangat unik itu seji peruan itu besar juga seji itu sebab itu kita buka dengan sesiapa saja yang berbahas salun bawang kita jumpa setiap hari kamis malam saya saya di DMC sendiri saya ada tiga sel grup yang hari isnin satu hari kamis satu hari ahad satu jadi itu yang saya kata kalau saya tidak ada kotim tidak boleh lingkup kalau saya satu orang buat tetapi Mada Awas sudah masuk tahun ketiga seji peruan sudah masuk tahun satu selain daripada seji saya yang lain kenapa dia boleh bertahan dengan keadaan seperti hari ini semua orang sudah fizikal dan kami masing-masing pun busy dia bertahan karena saya ada kotim yang kuat kotim saya kuat minggu ini mungkin saya ada meeting tapi ada leader yang lain yang akan menjalankan so jangan buat benda seorang maksud saya disitu peringkat ketiga ini mungkin dalam 4-5 bulan seji bersama 4-5 bulan seji bersama as seji leader kamu sudah tidak berfokus dengan diri kamu sendiri saja maksud saya semua ahli bukan sudah berfokus kepada diri mereka yang nomor dua tadi itu mereka berfokus dengan diri mereka sebab itu mereka kata tadi apa yang seji ini boleh bagi dengan saya itu soalan dia tadi tapi bila masuk peringkat ketiga dalam 5-6 bulan macam itu soalan mereka sudah lain soalan dia ialah apa yang saya boleh lakukan untuk si member saya sendiri apa yang saya boleh lakukan untuk si member saya si wilson wilson yang yang sedang sakit macam itu so fokus mereka kini di dalam komuniti dia bukan lagi berfokus dengan diri dia sendiri dan waktu dalam 5-6 bulan ini seji leader seharusnya sudah start melatih melatih seji member kita untuk melakukan penginjilan ya cabar mereka untuk menghafal ayat perkuatkan hubungan mentor dan mentee dan paling penting bawa mereka untuk keluar melakukan pelayanan melawat rumah hospital pergi ke trip misi pelayanan jalanan dan sebagainya oke sebab ini yang akan membantu mereka untuk fokus kepada komuniti fokus mereka bukan kepada diri mereka saja tadi itu itu level kedua level peringkat ketiga mereka sudah fokus kepada orang di sekeliling mereka jadi tugas siji leader ialah bila kamu lihat oke dalam 4-5 bulan macam itu kan kamu sudah oke this is the time saya perlu tukar sudah fokus saya punya nih nah bila leaders ada goal seperti ini kan ini membuat pertumbuhan siji itu sangat cepat ya sangat cepat ya dan pada waktu pandemik dulu banyak orang yang post di facebook kan rakan-rakan yang kita kenal yang mereka membuat pelayanan dan mereka reach out to us kami membuat pelayanan community pantry contohnya minggu depan kami akan pergi ke jalanan kami akan mengagihkan makanan siji kamu terlibatkah jadi sebagai siji leader kita kena menyahut panggilan ini dan katakan suggest kepada kotim dan dorong semua untuk terlibat dan itu yang kami lakukan dan saya katakan kepada mereka ada pelayanan yang memerlukan waktu pandemik kamu semua mau dan saya cabar mereka ini waktu untuk kita memberi dan mereka semua katakan ya kami mau membantu apa yang kamu boleh bantu kamu boleh bagi makanan kamu boleh bagi duit kamu boleh bagi baju dan sebagainya dan mereka katakan ya mereka mau dan saya juga bawa mereka ke pelayanan suite ministry mereka ikut juga pergi ke sana dan ini sudah menukar fokus mereka no more fokus on myself apa yang orang boleh bagi kepada saya but now saya bantu mereka dorong mereka untuk tukar untuk fokus kepada community ok peringkat keempat ialah penjangkauan penjangkauan community tadi itu lebih kepada pelayanan service act of service kan apa yang kita boleh buat tetapi peringkat keempat ini terjadi dalam 8-9 bulan macam itu dekat satu tahun sedangkan bila CJ kamu sudah berjumpa bertemu dalam 8-9 tahun macam itu 8-9 bulan macam itu sebenarnya itu adalah peringkat untuk semua melakukan penjangkauan galakan semua aliselle untuk berinteraksi dengan sengaja dengan orang yang belum percaya sebagai gaya hidup maksudnya di dalam semua apa yang kita kongsikan di dalam cell group ataupun bila kita bincang keluar minum kupik-kupik kita tidaklah berbincang cerita tentang apa trend tiktok yang paling terkenal sekarang kan ataupun cerita artis-artis Malaysia tidaklah kita kena intentional kita kena bagaimana dengan kawan kamu yang belum percaya itu coba bawa dia ke movie night kita bagaimana kawan kamu yang sakit hari itu bolehkah kita doakan dia cuma soalan-soalan seperti ini kan kita kena timbulkan dengan setengaja dia tidak akan terjadi otomatik kita yang kena do something supaya mindset mereka oke sekarang ialah untuk penjangkauan sekarang ialah untuk orang belum percaya terus mendorong mereka ini masanya untuk pertumbuhan dan pertambahan kita teruskan dan yang kelima itu adalah pelipat gandaan multiplication gambar ini juga sebenarnya gambar yang besar tetapi pendek untuk potong dia tapi ini adalah gambar dua suci yang dahulunya satu suci sudah kini menjadi dua dulu Pastor Eddie dan Pastor Linda memulakan CGPJ di Petaling Jaya kan jadi bila kelompok bertambah jemaat ahli bilangan bertambah dan mereka melihat ada satu keperluan untuk CGG dan selama ini mereka dua sudah melatih Brother Yanis sebagai intern nah jadi mereka melipat ganda Pastor Eddie dia bagi kelompok sel dengan Brother PJ dengan Brother Yanis yang laki itu dan mereka memulakan kelompok sel yang baru ini adalah pertemuan mereka baru-baru ini dimana dua kelompok sel ini makan bersama nah jadi selalunya selalunya kelompok sel yang berhasil the life cycle ini terjadi dalam masa satu tahun ya satu tahun kalau kelompok sel kamu tidak melipat ganda dalam satu tahun itu ada satu orang pemimpin kita selalu kata lo lagi lo lagi maksudnya apa kamu lagi kamu lagi minggu depan jumpa kamu minggu depan jumpa kamu sempat tahun depan lah saya jumpa kamu dalam CG maksudnya ada sesuatu yang kita perlu lakukan di sana mungkin ada yang terkurang lah kan mungkin tidak ada penjangkauan tidak ada community mungkin semua hanya melihat ke dalam sebab itu sebagai seorang CG leader kamu kena merancang dalam satu tahun ini bulan 12 saya mau melipat ganda dan kamu kena bincang ini di dalam tim bahwa ini berbincang di dalam sel grup macam yang saya lakukan dengan sel grup pajaria saya itu CG yang pertama saya mulakan saya bagitahu mereka CG kita sudah sangat besar kadang-kadang kita sampai 18-20 orang macam itu dan satu CG yang sehat sebenarnya dia tidak boleh melebihi 15 orang sebab garis komunikasi dia akan jadi sangat terbatas saya tidak boleh mendalam dengan semua orang jadi bila kami sudah sangat lebih dan saya lihat semua orang di situ sudah potensi jadi leader sebab itu saya katakan mari kita tutup ini CG pajaria kalau kita tidak tutup shock sendiri kita di sini tidak ada yang mau keluar terlalu shock sedangkan saya mau jumpa dia lah minggu depan minggu depan pun saya mau jumpa dia lagi akhirnya saya bincang dan mereka kata oke kita tutup saya pergi mulakan sana kamu pergi mulakan sana dan ya itu yang terjadi jadi beritahu dengan ahli kelompok sel kamu awal-awal supaya mereka ada ekspektasi ini yang they are soul that need to be safe banyak jiwa-jiwa yang perlu kita jangkau Elda Ansal selalu katakan kalau kita garam garam kita semua kan garam kan kitalah garam dan terang dunia kalau kita terlalu garam nanti kancing manis pula kita dalam kelompok sel tinggi kolesterol kita jadi kita kena keluar jangan buat kelompok sel yang shock sendiri itu yang saya kata beritahu mereka awal-awal supaya mereka tidak merasa kecewa sebab ya betul apa yang Pastor Sam katakan tadi bila jemaah tau mereka akan dipecah terus mereka tidak mau multiplikasi sudah bagus kita kecil-kecil nanti dikasih pisah kita itu mindset yang tidak mau menjangkau dan saya harap itu tidak akan terjadi di sini sebab kita mau menjangkau seramai yang boleh seramai yang mungkin apatah lagi di dalam era digital ini kita boleh menjangkau di mana-mana siapa-siapa bila-bila kita mau jadi ini DNA yang kita mau kongsikan kepada semua orang siapa-siapa saja nah jadi ada inilah lima peringkat kehidupan sel nah kita boleh menggunakan ini untuk menilai di mana sel kita sekarang if there's nothing happen within one year as a CG leader or as a leader kita kena balik lah kita lihat mungkin ada part yang kita terkurang tidak boleh jadi tidak ada pelipat gandaan dalam satu tahun kan ada alasankah untuk tidak melipat ganda dalam satu tahun kalau bisnis saya rasa lingkup sudah no bisnis tidak ada bisnis sudah kan kita kena coba sedaya upaya untuk melipat ganda perangkap tiada ruang kadang-kadang ini yang saya mau kongsikan kadang-kadang ada situasi dan sikap di mana kelompok sel mereka tertutup kepada orang luar ini adalah situasi yang terjadi juga ada kelompok sel yang bila mereka sudah sangat selesa di situ bukan sejak kelompok sel tim pelayanan gereja mereka sangat selesa dan mereka ada sikap yang mereka tidak mau terbuka kepada orang lain dan ini kita tidak maulah orang menggunakan tiada ruang sebagai alasan untuk tidak mau jangkau kepada orang baru contoh-contoh alasan dia tidak ada penuh rumah saya rumah saya boleh muat orang-orang kami ini sejak jadi ini sejak lah CG member saya ini alasan pertama mungkin alasan kedua sudah tidak ada ruang emosi tidak maulah saya buat reach out saya punya CG member pun banyak masalah emosi dia masalah emosi dia ini dari bulan satu sampai bulan dua belas masalah emosi yang sama jadi kamu mau habiskan masa dalam satu tahun lagi dengan emosi yang sama ini itu alasan dia alasan yang ketiga ialah kumpulan terlalu banyak konflik menyebabkan orang luar tidak rasa selamat di dalam kumpulan kumpulan sebab itu saya kata bila kita sudah lama terlalu lama dalam satu tahun kadang-kadang orang melihat tidak ada sudah ruang untuk mereka masuk di dalam grup kita kan orang lihat macam mari kadang-kadang kita sebagai CG leader jemput orang eh marilah join sel grup kami tapi kadang-kadang CG member kita ini mereka tidak terbuka ya sampai orang luar pun takut takut mau join kita tidak ada ruang untuk komunikasi macam saya katakan tadi lebih dari 12 garis perhubungan tidak memungkinkan komunikasi yang mendalam nah coba saya minta dari kumpulan 1, 2, 3 ini kan barisan coba kamu orang berdiri tentunya ini satu sel grup yang besar yang kecil kalau kamu lihat sekarang besar coba kamu orang bercerita ceritalah apa-apa saja antara kamu semua cerita saja cakap saja apa-apa contoh Mira kelompok ketua kelompok sel kamu tanya mereka apa pendapat kamu tentang sesi hari ini oke semua oke terima kasih silahkan duduk maksudnya kalau orang terlalu ramai kamu pun tidak ada mood kan mau cakap saya belajar banyak hari ini saya mau ulas apa yang pasal saya kata tak ada masa sebab kita mau bagi dengan orang lain setelah kita kata baik saya pas hati ya saya setuju amin samalah saya pun rasa macam dia jadi tidak ada ruangan garis komunikasi sebab itu dia tidak boleh lebih daripada 15 orang dan yang terakhir tidak ada ruang untuk pemimpin pemimpin tidak dapat memupuk ataupun nature ahli baru maksudnya sudah ya lah semua orang sudah lama bersama mungkin semua orang dalam level yang sama pelayanan yang sama jadi kita tidak membentuk pemimpin pemimpin tidak dilahirkan tidak ada ruang untuk saling membangun macam itu sebab ya kita sudah di situ kita sudah biasa di situ kita sudah ya di situ di situ sejaklah kita macam itu so tidak ada ruang jadi ini yang mungkin kita boleh fikirkan dan ini ini yang saya mau kongsikanlah dimana setelah kita memulai kelompok sel kita kena lihat sebagai leaders ada lima peringkat ini tadi yang kita perlu kaji kalau macam saya sendiri bila saya mau membubarkan fajaria pada awal tiga tahun yang lepas ada juga kesedihan di hati saya sebab itu ialah sel grup pertama saya yang saya mulakan sendiri selepas saya masuk bekerja full time tetapi saya rasakan macam kalau kita tidak keluar kita tidak bertumbuh dan honestly si Jinny memang sudah mencapai tahap maksimum untuk bertumbuh tidak bertumbuh sudah dia sebab bila kami sudah terlalu lama bersama saya rasa lama lah sehingga kami menjadi best friend semua orang best friend tidak mau reach out sudah sebab mereka sudah terlalu biasa dan tidak mau reach out sudah kita paksa macam mana pun tidak mau menginjil paksa macam mana pun tidak mau keluar jemput orang baru sebab terlalu puas terlalu seresa di dalam kumpulan dan saya ambil langkah mari kita tutup ini siji mari kita tutup ini dan saya cabar semua leader yang ada kamu pergi mulakan siji kamu pergi mulakan siji dan ya jujur ada yang berjaya ada juga yang tidak berjaya dan akhirnya sebab mereka masih under zone saya dan it's oke saya katakan it's oke kalau kamu tak berjaya kita akan bantu kamu ya dan saya tetap membantu mereka tapi siji at least mereka sudah menjangkau kepada grup yang baru dan saya menjangkau kepada grup yang baru inilah yang kita mau ya jadi sampai di sini saja saya punya perkongsian terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih